Terima kasih. Ibu dan adiknya Mbak Suci. Mbak Suci percaya? Semuanya terjadi begitu cepat, Wulan. Tiba-tiba dia datang dan mengaku Ibu dan adik kandung aku. Tapi, Pak Le dan Bule bilang itu benar mereka. Kan Pak Le dan Bule gak mungkin bohong. Ibu sama Bapak. Makanya Mbak juga bingung. Mbak merasa gak ada ikatan batin. Gak ada perasaan seperti perasaan itu Ibu Mbak. Aku minta maaf ya Mbak kalau sikapku, sikapku dingin sama mereka. Jujur aku gak bisa, aku gak bisa secepat diterikat sama orang yang berat aku. Asing. Gak apa-apa. Semua ini terjadi begitu cepat. Jadi kita butuh waktu untuk menyesuaikannya. Aku gak bisa tidur, Mbak. Selalu keingat sama Ibu dan Bapak. Dengan ketemu Wulan, Tidak mungkin dia pasti nolak. Sudah gak ada lagi yang bisa saya ancam dari dia. Salah juga, orang tuanya itu. Kalau lama-lama di sini gerah juga ya pengen keluar sini. Tidak mungkin juga kalau mau keluar. Polisi pasti banyak pada nyari ini. Ntar ketangkep lagi, penjara lagi. Aduh, enggak deh. Enggak, enggak. Suci, Wulan. Sebenarnya mereka dimana sih? Dibilangnya di taman. Taman belakang gak ada, tapi di taman depan ya. Hmm, kenapa ya? Varel panik banget nyari Suci dan Wulan. Kayaknya ada yang aneh. Suci, Wulan. Terus. Maaf kalau waktunya sekarang tidak tepat. Mas Farel ingin bertanya. Pada saat waktu kejadian musib Bapak Ali dan Uli terjadi, apa benar kau bersama Ammar? Mas Farel? Mas Farel. Mas Farel. Mas Farel. Apa yang terjadi ini bukan kecelakaan, tapi ulahnya amar. Gara-gara Raffi nih, Parel jadi kemakan. Pasti Parel mulai menyelidiki semuanya. Iya, Wulan. Aku juga sempat cerita ke Mas Parel. Kalau kita itu curiga, dalang dibalik semulung Sibah ini amar. Iya. Awalnya juga Mas Parel tidak percaya dengan Mas Raffi. Tapi melihat Mas Raffi begitu bersih keras, mengatakan kalau ini semua ulah amar. Sepertinya Mas Parel juga percaya. Mungkin ini memang ulahnya amar. Tuhan, kalau kamu keberatan untuk cerita... Enggak. Enggak, Mbak. Aku juga curiga. Cuman... Pada saat kejadian... Amar itu lagi sama aku, Mas. Mena mungkin. Sebenarnya waktu pada saat kejadian kamu bersama amar. Apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa bersama diri? Jadi... Amar tiba-tiba datang ke rumah. Terus dia bilang dia mau... Dia mau nganterin aku kerja. Dia mau ngajakin aku ke kafe. Aku gak mau dan ibu sama bapak juga gak izinin. Tapi... Kalau aku gak mau ikut sama dia, dia ngancem untuk ngelakain bapak dan ibu, Mas. Makanya aku mau pergi sama Amar. Amar bilang seperti itu. Tapi aku gak tau kalau semuanya bakal berakhir kayak gini. Iya. Pak Le dan Bule itu sempat *** sama Amar. Dan Wulan ingin menyerahkan dirinya. Supaya orang tuanya dilepasin. Sampai jumpa tuh. Tidak, jangan lupa sebentar saja ya. Soalan tiba lalu. Soalan tiba Pada saat kamu berpikir sesuatu berikutnya. Tidak, jangan lupa bapak enosin situasi. Tidak, jangan lupa bapak. Nanti yang ketiga lain teman. Tidak, jangan lupa, jangan lupa. Terima kasih telah menonton!